Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Bang Bekeng ya ya kali ini saya coba merekson kembali sebuah video dari ojol yang hamil yang katanya sih keguguran hampir keguguran karena kepaksa narik ojol mencari napkah ini seorang Lady ojol ya dari Tangerang itu di acara desa Anis ya dan dia menceritakan kalau kesah pengalaman dia sejak tahun 2020 ya mungkin lebih lebih junior dari saya itu setar dari 2016-2017 ya Nah jadi menceritakan ini semua tentang kelukesah di jalanan ini pun ini pun juga semuanya itu juga adalah kelukesah bagi kita semua apalagi sekarang bukan rahasia umum pendapatan yang makin turun pemotongan yang paling gede tambah lagi tambah-tambahan jasa ini uang bukus jasa aplikator dan lainnya nah ongkosnya makin mahal tapi makin makin tinggi tapi di kita harganya makin nurun nah tapi apapun itulah yuk tanpa panjang lembar tanpa babi bu lagi oke kita lihat aja ini dia video dari mbak-mbak ojol di depan capres Anies Baswedan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya pipi saya ojol dari Tangerang Banten ya betul dari Banten aspirasi yang akan saya sampaikan sama aja sih ojol itu butuh payung hukum siap sama jaminan pendapatan karena kita online dari pagi sampai malam itu nggak ada jaminan pendapatan mau program ledi atau program apapun sama aja baik kita ini udah kaya sapi perahnya aplikator salah dikit kita kena sanksi nggak pakai atribut kena sanksi ngebut dikit kena sanksi bahkan suami saya sendiri handphonenya Ori kena PM terdeteksi menggunakan fake GPS dan itu sebelah pihak kami udah mengajukan banding dan pihak aplikator tidak bisa membantu baik sedangkan saya posisinya sedang hamil nggak mungkin saya tetap narik baik kami minta kesejahteraan buat ojol baik intinya kita butuh payung hukum agar suara kita didengar oleh pihak aplikator hidup ojol baik cukup segitu aja terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh siap baik ibu sebelum itu turun berarti dari Tangerang ya dari Tangerang suami juga batik ojol juga baik mohon izin ibu sudah berapa sekarang enam bulan sebelumnya saya keguguran baik keguguran posisi lagi narik Tangerangnya Tangerang kota Tangerang kota baik ya semoga diberi kelancaran Bu dalam proses pelayanan amin 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 sehat selalu kami berusaha untuk membentuk serikat serikat apakah ojol berhak berserikat setiap warga negara berhak berserikat ini dilanjut ya baik silahkan ini pengajuan kami ditolak pengajuan serikat kami ditolak baik oleh dinas ketenaga kerjaan kota Tangerang kota Tangerang mungkin ibu bisa sedikit cerita kenapa bisa sampai ditolak Hai mungkin ada ceritanya alasannya karena kita ini ada perjanjian kemitraan perjanjian kemitraan oke kemitraan itu kan harusnya setara antara aplikator dengan driver baik betul tapi mereka kalau menghukum kita itu sepihak oke tanpa ada konfirmasi tanpa ada peringatan dulu baik itu nggak adil demo juga percuma kita ini dianggap sampah seolah-olah udahlah mau kerjain nggak ya udah padahal aplikator mau mereka tuh untung besar dari kita kalau nggak ada kita mereka juga nggak bisa jalan baik mohon izin ibu kalau untuk ibu dari kapan sudah menjadi ojek online saya dari jaman COVID-19 dari 2020 suami duluan suami sebelumnya kan meninggal jadi mau nggak mau saya ngejek sekarang saya dapat pasangan ojol juga baik tapi akunnya kena PM oke kena PM nggak ada peringatan kita juga udah ke GDC mereka nggak bisa bantu oke saya bilang saya juga mitra saya punya aplikasi boleh nggak akun saya dibawa sama suami saya karena kondisi ibu karena kondisi saya hamil dan akun punya suami saya kan di PM baik mereka pihak aplikator selalu bilang kami bantu buatkan laporan itu sudah berapa kali diadukan ya bu ya kita udah tiga kali sudah tiga kali sudah tiga kali baik dan nggak ada kabar baik mungkin ada aspirasi lagi bu yang mau disampaikan mengenai ojol ketenaga kerjaan mungkin aspirasi ibu sebagai poinnya sih sama aja kita itu butuh payung hukum siap karena kalau nggak ada payung hukum kita ini nggak didengar kita nggak dianggap Hai padahal kita dianggap mitra kemitraan semu kemitraan semu kemitraan semu baik udah cukup segitu aja siap ibu terima kasih banyak sekali lagi tepuk tangan iya yang kita lihat kan ini ibu ini tomba ini teteh ini udah pernah mengalami namanya keguguran ya di kehamilan pertama dan kita juga mungkin semuanya itu hanya dikatakan mitra tidak ada namanya pengajuan untuk pegawai tetap ataupun karyawan terlebih yang udah mengabdi lebih dari lima tahun nah tetap aja mitra nah itu perbedaan kita sama di luar negeri kalau di luar negeri itu mereka tuh udah dianggap karyawan ada tunjangannya di hidup terjamin dan teratur kita mungkin awal-awal karena tergiur dengan pendapatan besar sekali lagi tergiur dengan pendapatan besar di awal-awal tapi tidak kita bisa memikirkan kedepannya dan kita pun sekarang juga mulai berancang-ancang apakah kita bisa bertahan dengan situasi ojol seperti sekarang dengan pendapatan sekarang yang mana mungkin semakin tahun biaya hidup makin lama makin naik kontrakan makin naik kos kosan makin naik harga ini harga itu sembako makin naik sedangkan harga harga apa harga harga tarif itu kadang-kadang ada yang mau turun ada yang pakai promo gitu nah mudah-mudahan kedepannya siapapun presidennya mudah-mudahan ada payung hukum dan penyetaraan harga tarif supaya tidak lagi perang-perang tarif untuk di Jakarta oke lah kita masih bisa lagi juga masih bisa berjaya tapi untuk di daerah ya yang penduduknya kurang dari satu juta bisa-bisa masyarakat disana itu bakal lari ke yang baru apalagi karena promo karena murah karena harganya lebih murah nah mungkin larinya kesana sampai promonya habis nah kalau ada promo lagi pindah lagi ke aplikator yang ada promonya semua masyarakat pasti menjadi yang murah dengan promo oke itu aja dulu ya semoga kedepannya siapapun presidennya ya yang terpilih nanti di bulan atau ataupun yang menang di pencoblasan di pelas pembuari nanti bisa menyuarakan apa bisa untuk menampung aspirasi kita dan untuk kesetaraan pertama ojol udah lebih dari 10 tahun di Indonesia ya mungkin dari Gojek dari 2010 habis itu datang grab udah 9 tahun ya dari 2015 belum lagi yang lain yang lain-lain apapun benderanya apapun ojeknya apapun warnanya disetarakan semuanya oke itu aja ya semoga tetap semangat ya kita jangan pernah menyerah tetap memberikan yang terbaik sukses untuk kita semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi siang sore malam kapanpun dimanapun my friend my boy my sis everyone every time everywhere you are dimanapun anda berada salam satu asfal adigos adios amigos dan ciao selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.